selamat menikmati 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 terpendek dengan sisi terpendek warnanya kuning dengan warnanya kuning kemudian warnanya hijau dengan warnanya hijau warnanya biru dengan warnanya biru warnanya merah dengan warnanya merah itu berarti sisi yang bersesuaian sebangun maka cukup memiliki perbandingan yang tetap ya misalnya ini ini tadi nimpamnya ini dua ini tiga maka berarti satu setengahnya kalau ini misalnya tiga berarti empat koma lima kalau disini enam berarti disini sembilan kalau disini delapan berarti sini dua belas dan satu setengahnya semuanya gitu ya coba lihat lihat nanti kita lihat contoh yang adanya Nah sekarang perhatikan dulu ini persegi panjang kita dipunya tiga persegi panjang nah dan kita harus ingat jangan sampai Oh yang sebelah kiri dengan sebelah kiri sebelah kanan dengan sebelah kanan bawah dengan bawah belum nanti dulu ya antara gambar 12 dan tiga gambar tiga ini posisinya adalah berdiri seperti ini maka tetap kalau kita mau melihat apakah itu sebangun atau tidak maka ini kita robohkan ya dirobohkan ke sana posisinya atau yang seperti ini contohnya berarti perhatikan kalau kita membandingkan berarti ini ad dengan eh disini siapa lk ya ad eh lk sekarang lihat karena persegi panjangkan ini 8 sini juga 8 12 ini juga dua belas ini enam sini juga 6 ini lapan sini juga 8 ini tiga bawahnya sini juga tiga ini empat sini juga empat Oke sekarang kita lihat ya Nah dari sini ke sini saja dulu 12 ke delapan atau boleh melihatnya dari sini ke sana Nah ini tadi yang kita katakan 8 ke 12 berarti berapa satu setengahnya satu setengahnya kalau dari sepertinya kesini dibagi tiga dulu dua belasnya dibagi tiga kemudian dikali dua ya Nah kalau dari sini kesana nah sekarang enam ke harusnya berapa disini BC nya sekalau kalau pengen ini adalah sebangun kan sebangun maka ad nya atau BC nya ini adalah sembilan maka kita katakan bahwa gambar I1 dan gambar I2 ini adalah dua persegi persegi panjang yang tidak sebangun sekarang kita akan lihat dari tiga ke dua ketiga tiga kedua nah sekarang lihat ini yang pendeknya berarti dengan yang tiga berapa nah setengahnya tiga itu setengahnya dari 6 berarti 4 setengahnya dari 8 oh kalau begitu yang kedua dan ketiga ini adalah dua persegi panjang yang sebangun dua persegi panjang yang sebangun oke oke kita lanjutkan perhatikan perhatikan nah sekarang perhatikan contoh trapezium berikut ya kita punya dua trapezium apakah trapezium ini memiliki dua sudut yang bersesuaian sama besar nah caranya seperti ini tadi kita potong kita tempelkan seperti ini ya oh berarti sama sudut untuk yang disitu sekarang yang disini oh sama sudut juga ini yang disini apakah sama sudut oh iya yang sini apakah sama sudut juga iya nah sekarang oh berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar karena keempat sudutnya bersesuaian sama besar nah bisa dilihat tadi ditempelkan maka saling tutup menutup untuk sudutnya kemudian sisi-sisinya seperti ini maka kita katakan lihat apakah trapezium ini sebangun nah disini sebenarnya sudah dikatakan sebangun nah tapi kita bisa lihat karena dikatakan sebangun lihat disini 6 ya dc nya ini sisi-sisi bersesuaian berarti siapa dc dengan nm ab dengan kl bc dengan lm ad dengan kn oke sekarang lihat dari 6 yang yang sesuai yang dua-duanya diketahui melihatnya dari yang diketahui ya sebenarnya sangat mudah kalau kita sudah sering ketemu itu akan familiar ya ya 6 ke 9 jadi bagaimana oh dibagi 2 dikali dengan 3 dari sini ke sini ini dibagi 2 dikali dengan 3 ini hasilnya gitu kalau dibalik dari sini ke sini berarti kebalikannya dibagi 3 dikali dengan 2 oke sekarang kita bisa dengan cepat menjawab pertanyaan panjang bc ya panjang bc disini berapa 15 tadi dari sini ke sini dibagi 3 15 dibagi 3 5 dikali 2 nah bc nya adalah 10 simpan nanti kita akan coba hitung dengan menggunakan kesebangunan tadi perbandingan ya sisi-sisi yang bersesuaian tetap tadi sekarang KL KL dari sana ke sana oh ini dibagi 2 14 dibagi 2 7 7 kali 3 21 jadi KL nya 21 terus KN KN dari sini ke sini 8 8 dibagi berapa tadi bagi 2 bahkan 8 bagi 2 4 4 kali 3 jadi KN nya adalah 12 balik kita lihat apakah jawaban yang kita tulis tadi benar atau tidak benar ya ya sekarang lihat kita akan mencari panjang bc dulu bc dulu pertama kali bc berarti apa bc sisi bc dibanding siapa yang bersesuaian lm lihat yang pertama kita ngambilnya di sebelah kiri ya kemudian dibanding sebelah kanan ya maksudnya gambar sebelah kiri dari bc ini kemudian gambar sebelah kanan dari LM karena bersesuaiannya nah sekarang harus sama dengannya ya di sini juga sebelah kiri dulu yang dua-duanya diketahui jangan yang lain ya siapa dc banding nm dc banding nm sekarang kita masukkan siapa nilainya bc nya berarti tetap lm nya kita ganti 15 dc nya kita ganti 6 nm nya kita ganti dengan sem 9 oke kita bisa sederhanakan 6 dibanding 9 bisa ditulis menjadi 2 per 3 berarti bc sama kan atau tetap menjadi itu juga boleh kalau disederhanakan tadi juga boleh maka hasilnya bc nya adalah 10 ya dari mana kalau ini sederhanakan ini perhatikan ini menjadi 2 ini berapa 3 15 bagi 3 5 2 kali 5 10 ya silahkan pakai di sederhanakan seperti itu kemudian kita lanjutkan cari panjang KL siapa KL nya KL bersesuaian dengan AB M N atau N M per CD atau D dc nah tinggal kita masukkan berapa nilainya ya nilainya yaitu KL per 14 sama dengan 9 per 6 9 per 6 bisa disederhanakan menjadi 3 per 2 jadi KL sama kan 3 kali 14 dibagi 2 14 bagi 2 7 7 kali 3 21 betul ya nah nyari siapa cari KN KN lihat KN bersesuaian dengan siapa KN per AD sama dengan siapa yang diketahui lagi disini boleh nggak yang sudah diketahui barusan boleh ya ini per ini juga boleh ya tapi kan kadang-kadang kita belum menghitungin dulu makanya dari yang diketahui aja M N atau N M per CD oke ya kita masukkan nilainya ya kita ganti siapa KN per 8 sama dengan 9 per 6 tadi bisa disederhanakan menjadi 3 per 2 jadi KN sama dengan 3 kali 8 per 28 bagi 2 4 4 kali 3 12 betul betul oke tepat dengan tepat ya maka sebenarnya kita bisa dengan mudah tanpa membandingkan pun kalau kita ya sebenarnya membandingkan tapi dengan tanpa menulis seperti ini ya nah kalau dalam soal ujian boleh kita tanpa menulis seperti itu ya oke tapi kalau dalam soal yang harus kita tulis maka harus sesuai seperti itu oke sekarang tinggal kita berbeda silahkan dicoba untuk latihannya tentukan panjang PKI panjang VW panjang TW ya selamat mencoba tidak ada yang sulit selama kita belajar dengan sungguh-sungguh ya itu saja mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar Amin Ya Allah Ya Rabban Amin jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like subscribe comment share terima kasih ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 駕ok Halo k kularet kulibu kul paper kulit 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 kulit